kenapa kita tetap minta hidayah karena seorang mungkin dia telah meraih hidayah ya tentang beberapa hal tapi sifatnya hanya secara global dia tidak mendapatkan hidayah secara detail dan terperincinya makanya dia minta hidayah supaya bisa mengetahui perincian-perincian itu misal orang mengetahui hidayah keutamaan kalimat la ilaha illallah iya kan buktinya banyak tahlil kita dengar la ilaha illallah la ilaha illallah semangat, kenceng tahlilnya dia tahu keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah tapi dia belum mengerti apa hakikat tauhid buktinya apa tahlilnya rajin kekuburan keramat juga rajin tawasulan dengan para wali juga kenceng karena dapat dia gak ngerti kalau itu menyalahi kalimat tauhid yang dia ucapkan gak mengerti hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan iya maka dia butuh hidayah apa itu tauhid iya perinciannya bagaimana ada tauhid ulububiyah ada tauhid uluhiyah ada tauhid asma wasifat dia tauhid ulububiyah dia tau syirik itu dosa dosa besar gak boleh tapi dia gak tau hakikat syirik itu bagaimana dia kira berdoa kepada wali itu bukan kesyirikan karena dia anggap wali itu hidup di sisi Allah jadi perantara antara dia dengan Allah ini berarti apa dia mengetahui hidayah secara global tapi gak tau perinciannya paham ya tau keutamaan tauhid tapi gak tau jenis-jenis tauhid hakikat tauhid tau bahayanya syirik tapi tidak mengerti hakikat syirik itu apa dan bagaimana macam-macam bentuk kesyirikan ini butuh hidayah bahkan hidayah terpenting dalam kehidupan kita jelas ya nah begitu juga misalnya sholat kita udah tau sholat itu rukun Islam yang pertama kalian akan dihisap tapi dia belum tau bagaimana tata cara sholat perinciannya syarat-syaratnya ada berapa rukun-rukun sholat bagaimana apa hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya apa hal-hal yang dapat membatalkannya bagaimana kalau lagi syarat terjadi kasus begini-begini ini kan butuh perincian-perincian ya yang kita saja sering dapat pertanyaan terkait dengan syarat maka minta maka minta hidayah untuk apa bisa mengetahui hal-hal seperti itu secara rinci dan detik selamat menikmati selamat menikmati